Rumah susun sederhana sewa atau rusunawa tahap 2 di Kota Madiun siap untuk difungsikan. Setelah terima kunci untuk dilanjutkan penghunian telah dilakukan antara pejabat pembuat komitmen atau PPK penyedia rusun, rusun jatim kepada pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, rusunawa yang dibangun di Kota Madiun bak apartemen mewah. Fasilitas di dalam kamar pun cukup lengkap. Terdiri 2 kamar tidur plus kasur, kamar mandi, dapur atau pantry, serta ruang tamu plus meja dan kursi. Rusunawa tersebut diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu yang selama ini menempati fasilitas umum atau FASUM milik Pemda. Jadi hari ini penyerahan kunci apartemen kedua. Jadi ini persis apartemen. Jadi kesannya kalau rusunawa itu kan kurang elit dan kurang bagus. Ini memang rusunawa plus-plus-plus seperti apartemen. Maka masyarakat Madiun yang sekarang ada yang menempati FASUM, dia tidak punya rumah, rumahnya kontrak dia bingung. Nah ini sudah kita siapkan apartemen yang ada. Nah apartemen-apartemen ini nanti akan digunakan yang betul-betul orang tidak mampu, betul-betul orang yang tergatar di pemiskinan itu. Sejauh ini sudah ada 200-an pendaftar yang berminat menghuni rusunawa tahap 2. Sementara daya tampungnya hanya berkapasitas 44 unit ruang masing-masing setara tipe 36 meter persegi. Ini anantiman masih kita evaluasi ya, masih kita kumpulkan terkait dengan warga masyarakat yang kemarin sudah mendaftar. Kita cek di lapangan juga, sebabnya memang yang kesangkatan layak untuk kita diterima di tempatnya di rusunawa ini. Yang mendaftar? Diketahui pembangunan rusunawa tahap 2 di Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun itu berada persis di sebelah selatan rusunawa tahap pertama. Pembangunannya satu paket dengan dua bangunan rusunawa di Surabaya. Untuk di Kota Madiun, pembangunan rusunawa tahap 2 terdiri tiga lantai ini menelan anggaran sekitar 23 miliar rupiah bersumber dari APBN.